Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi teman-teman aglos Indonesia Semoga teman-teman semuanya selalu dalam keadaan sehat Demikian juga dengan aglonemanya Kali ini saya akan menyampaikan tentang merawat aglonema yang lebih mendetir Paling sedikit, ada 6 hal penting yang wajib dilakukan saat merawat aglonema Saking pentingnya, saya harap teman-teman dapat melihatnya secara utuh Jangan di skip, supaya tidak ada bagian yang terlewatkan Nah pada bagian pertama ini akan membahas tentang media tanam dan pot yang tepat untuk aglonema Ini penting diketahui bagi teman-teman khususnya yang masih baru belajar untuk merawat aglonema Salah satu kunci merawat aglonema adalah jangan samakan dengan merawat tanaman hias lainnya Media tanam merupakan salah satu komponen yang paling perlu diperhatikan dalam merawat aglonema Rahasia dari media tanam yang baik ada dua, yaitu poros dan steril Poros artinya tidak menyimpan air, sedangkan steril maksudnya terbebas dari hama pengganggu Memang lebih baik jika media tanam yang digunakan sudah bernutrisi Namun jika tidak bernutrisi sekalipun, ini masih bisa digantikan oleh pupuk Beberapa bahan yang lazim untuk membuat media tanam yaitu sekam mentah atau sekam lapuk Sekam fermentasi, sekam bakar, humus, pakis caca, andam, bambu, perlit, pasir malang, dan kokopit Adalah bahan yang biasa digunakan untuk membuat media tanam karena sifatnya yang poros Tapi tidak perlu digunakan semuanya ya Saya pernah hanya menggunakan campuran 4 jenis bahan saja Yaitu sekam lapuk, sekam bakar, humus, dan pakis caca Yang hasilnya sangat-sangat memuaskan Saking memuaskannya, aglo-aglo saya tumbuh subur Dan tidak ada yang lonyot walaupun di musim hujan Teman-teman dapat melihat hasilnya pada link di atas ataupun pada deskripsi Masing-masing bahan untuk membuat media tanam tadi punya kesamaan sifat Yaitu poros Sekam mentah atau sekam lapuk mempunyai manfaat mudah mengikat air Tidak mudah lapuk, sumber kalium yang dibutuhkan oleh tanaman Dan tidak mudah menggumpal sehingga akar tanaman dapat tumbuh dengan baik Sedangkan sekam fermentasi ini sudah mengalami proses fermentasi Sehingga aman dari patogen, jamur, dan parasit yang seringkali menyebabkan busuk akar Nah sekam bakar, ini dia bisa menyerap racun sekaligus sebagai anti hama dan anti jamur bagi tanaman kita Juga menjaga struktur tanah agar tetap gembur Menjaga unsur hara, kemudian juga sirkulasi udara pada media tanam terjaga Selanjutnya adalah perlit Perlit ini dibuat dari batuan silika yang memiliki daya serap air yang cukup baik sehingga bagus untuk perakaran Memiliki drenase yang baik sehingga menghasilkan aerasi dalam tanah Serta bisa juga menjaga kelembapan tanah Sedangkan daun bambu yang sudah kering ini membantu meningkatkan keseburan media tanam Karena dia sudah mengandung unsur hara pospor dan kalium Unsur hara makro yang dibutuhkan tanaman dalam jumlah yang banyak Dilihat dari bentuknya yang berongga Jelas menunjukkan kalau pakis cacah merupakan media yang polos dan mudah ditembus akar Namun pakis cacah mempunyai kekurangan Yaitu miskin unsur hara Selanjutnya adalah andam Andam ini memiliki drenase yang baik sehingga menghasilkan aerasi dalam tanah Serta menjaga kelembapan tanah Selanjutnya adalah pokovit atau serbuk kelapa Seperti halnya andam, memiliki drenase yang baik dan bisa menjaga kelembapan media tanah Sebelum digunakan, pokovit harus dibersihkan terlebih dahulu dengan cara disiram Untuk membuat zat tanin yang membuat tanaman menjadi kerdil Pokovit ini tidak saya jadikan campuran bahan media tanam Tetapi saya gunakan untuk tanam bonggol tanpa akar Tanam pucuk tanpa akar Dan tanam daun pancing Selanjutnya yang bagus juga digunakan sebagai bahan media tanam adalah pasir malam Karena kaya dengan mineral yang mengandung unsur hara mikro Yang bagus sebagai pendorong warna non hijau Teman-teman bisa meracik sendiri media tanam dari bahan-bahan tadi Ini media tanam yang sedang saya buat dengan komposisi 40% sekam bakar Saya lebih banyak menggunakan sekam bakar dibandingkan sekam fermentasi yang hanya 20% Dan sisanya ada daun bambu, pakis cacah, dan perlit Media tanam yang bahannya kebetulan saya punya Setelah dicampur, ini akan diseterilkan dengan ditaburkan furadan secukupnya Disiram larutan fungisida Ini bisa diganti dengan larutan bawang merah dan bawang putih Kemudian setelah diaduk dan ditutup rapat Dapat disimpan di tempat yang ceduh selama 3 hari Tetapi karena bahan-bahan tersebut saya dapat dari colplen Ini langganan saya Ini sudah dalam keadaan steril Jadi kita tinggal meraciknya saja tanpa perlu diseterilkan lagi seperti di atas Cara meracik media tanam juga dapat teman-teman lihat pada link di atas Atau di deskripsi ya Yaitu mengenai cara merawat aglonema Untuk teman-teman yang ingin lebih praktis Dapat menggunakan media tanam siap pakai Kebetulan di colplen juga menyediakan yang sudah jadi Alamat dan nomor HP ada di bagian bawah Yang merupakan campuran dari sekam fermentasi, sekam bakar, andam, pakis jacah, kokopit, dan tulit Belum ada pasir malangnya Pasir malang ini hanya saya tambahkan pada aglonema yang mengandung unsur warna merah saja Karena pasir malang selain mempunyai sifat poros juga bagus untuk membuat warna merah lebih keluar Pasir malang saya gunakan juga untuk menanam tanam pucuk tanpa akar Videonya dapat dilihat di link di atas ataupun di deskripsi Yaitu mengenai manfaat dan cara menggunakan pasir malang Selanjutnya pot yang digunakan juga harus menunjang media tanam yang digunakan Media tanam yang sudah poros akan menjadi sia-sia jika lubangnya kurang banyak Jadi kita harus menambah jumlah lubang pada pot yang dari pabrik itu Terkadang bahkan kita harus menambah dalam jumlah yang banyak Ini contoh pot yang sudah ditambah lubangnya ya Bertambah hampir 50% Selanjutnya kita bisa uji coba Pot yang baik itu akan mengalirkan air yang masuk keluar dari pot dengan cepat Untuk menguji pot yang kita gunakan dapat menunjang porostisitas Dapat dilakukan dengan cara disiram Kalau air yang keluar sangat deras berarti jumlah lubang yang ada Sudah dapat menunjang porostisitas media tanam yang digunakan Ini contoh-contoh aglonema saya Setiap aglonema tumbuh kuncup daun yang baru Menunjukkan aglonema ini sangat subur Ini disandai dengan setiap 3-4 minggu Tumbuh satu daun yang baru Bahkan seringkali daun yang tumbuh belum berkembang sempurna Tetapi sudah timbul pupus daun yang baru Teman-teman semuanya Demikianlah cara saya memilih bahan Dan mengolah media tanam Serta memilih pot yang tepat untuk aglonema saya Selain itu jangan lupa Teman-teman harus memperhatikan juga Tentang cara pemupukan Penyiraman Pemberian anti hama Bakteri dan jamur Serta pemberian sinar matahari pagi Maupun sirkulasi udara yang akan dibahas pada video selanjutnya Demikianlah teman-teman Senang sekali teman-teman telah menonton video ini Semoga video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman dalam beraglonema Terima kasih telah menonton video ini